Intro Halo kami dari Sumbu Pendek Podcast Gue Oza, gue Dito, gue Marsut Dan inilah dia Seorang Komedian senior Yang hobi motor Dan channel Youtubenya tuh Selalu gue ikutin dan keren banget gitu Itulah Andre Taulani Keren juga Sama Tapi emang Soleh Solihun nih hobi motor gitu ya Karena kalo dia hobi gaming kan Soleh soliter Maksudnya kayak gitu bercandanya Raja Rolstein Tapi kalo dia juri dangdut kan Soleh Soi mah Ditambahin Tapi nih ya temen-temen gue Setelah kenal Kang Soleh gitu Gue jadi Apa namanya Jadi percaya kalo nama itu Adalah doa gitu Karena Kang Soleh beneran Soleh gitu Dia kan gak ngerokok Dia gak main perempuan juga Gak Minum juga Makanya sekarang aus ya Kang ya Katanya gak minum Puasa sih sekarang Puasa Tapi maksud gue gini Soalnya dulu gue gak percaya Karena kan gak mungkin gitu Orang tua koruptor gak sih Anaknya berbobol koruptor kan gak mungkin gitu Tor koruptor kan gak mungkin Atau Wawan bansos kan gak mungkin Gak ada Gue dulu gak percaya Tapi setelah gue ketemu Kang Soleh Gue percaya nih Masih ada yang Soleh beneran Beneran Tadi Kang Soleh sebelum tapping Sholat dulu Betul Lu bacanya kulhu Ya Gak apa-apa lah Gak apa-apa lah Biar cepet Gak apa-apa lah Gitu Tapi gue tuh Sebenernya udah tau dari lama Kalo dulu tuh lu fotografernya seringai kan Ya Mungkin orang gak banyak tau Dan gue juga Sebenernya masih gak nyangka Kalo Kang Soleh tuh ngerti kamera gitu Maksudnya kalo di Youtubenya dia kayak Masan tripod aja tuh kayak gak nyampe gitu Kang Soleh kan Kayak gak kepikiran gitu Atau mungkin jangan-jangan dulu dia mau tretin seringai juga Aria nyanyi Kang Soleh begini dari bawah gitu kan Halo sodara-sodara Lagu pertama dilarang di Bandung Mungkin gitu Mungkin begitu Tapi siapa yang gak tau Kang Soleh Soleh ini soalan komika juga kan Tapi dia tuh beda Dia tuh sebagai snap comedian Dia tuh bukan karena passion Karena dia bilang itu Karena duitnya mantep ya Nah maksud gue kalo misalkan dia tau Ada pekerjaan yang duitnya mantep Menurut gue tuh harus cari Lebih perhatian sama dia Iya karena gue takutnya dia jadi afiliator Iya gue aduh Maksud gue agak aneh tiba-tiba lagi nongkrong sama apa Pak Haji Andre gitu kan Kang Surya tiba-tiba Ini pake rompi kan biasanya kan Ini rompi teh murah banget Nah kayak gitu Gom siap ngerti soalnya kayak gitu Gom siap ngerti soalnya kayak gitu kita Maksudnya kalo stand ini murah banget Gom siap Ada tehnya Ada tehnya Oh iya ada tehnya Ada tehnya Bener 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 itu Gitu Dan Kang Soleh ini dia tuh Katanya lu pernah gue baca Dipecat karena ngelanggar peraturan kantor Jadi dia bekerja di dua kantor secara sekaligus gitu Maksud gue kok bisa orang udah ngantor masih kepikiran cari kantor lain Itu menurut gue kayak orang selingkuh ibaratnya gitu kan Kok bisa Kang Soleh ini berhianat kayak gini gue cari tau akhirnya gue tau kenapa Kang Soleh berhianat gitu Kenapa? Karena Kang Soleh lahir 2 Juni men Kang Soleh Gemini ternyata Jadi gue ngerti sekarang gitu kan Menjelaskan sekali Menjelaskan sekali Kita gak percaya Zodiac selain Gemini memang kan Fokus di Gemini kita Tapi Kang Soleh juga punya Youtube Lu tau gak Youtube nya? Ngikutin Viewers juga banyak gitu Tapi Kang Soleh ini Youtuber langka Kenapa? Karena dia gak pake AdSense di Youtubenya dia Iya Ini kan sama aja kayak manusia silver gak bawa kotak gitu Bener Iya Iya Kaku dulu Kaku Pas ditanya mas gak pake manusia silver? Keposen pribadi Gitu kan agak aneh kan Agak aneh kayak gitu Iya maksud gue Iya gitu Maksud gue kasih lah Kang AdSense di Youtube lu Gitu Maksud gue Atta kan Youtubenya gede gara-gara AdSense nya juga Iya Maksud gue kalo Atta gak pake AdSense ya mas-mas mirip Kiwio doang Tidak 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 Tapi maksud gue gini Kang Kayak Yaudah lu jangan jadi Youtuber so langka kayak gitu Biarin yang langka itu minyak goreng Kesitu ya Kesitu 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 Padahal gue suka bingung gitu Kenapa minyak goreng bisa langka padahal kebon sawit dimana-mana Jangan-jangan nih penanam apa kebon sawit pas ditanya Kenapa penanam sawit Muasin diri sendiri aja Gitu Masa teribadi juga Masa teribadi Masa teribadi Iya gitu Tapi buat temen-temen mungkin banyak yang belum tau Kalo Kang Soleh ini sebenernya lu punya band Punya band Iya posisi dia tuh sebagai frontman tapi jadi backing vocal gitu loh Bener Menurut gue sih normal Menurut gue normal Yang gak normal itu kalo misalkan dia jadi frontman suatu band Tiba-tiba masuk PSI Gak Maksudnya masuk BSI kan Karena ada temen kita Habis ngeband tiba-tiba S2 BSI Iya Gitu Lagian kalo frontman ngen striker Masuknya PSSI Nah Gitu Oke lah ya Cukup sekian dari kita untuk Kang Soleh Mungkin kalo lebih atau kurangnya Mohon maaf Kang yang penting Ini asli gue Nah Asli gue Itu yang gue maksud Masukin dalam kaliman Iya Gitu Sekian terima kasih gue Oza Tadah Tadah Thank you Tadah 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 Tadah